Para Bapak Ibu, Oma Opa, Biarawan-Biarawati, Rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, Shalom, semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat, amin. Senang rasanya kalau kita mendengar umat kita itu sehat, kalau sudah sakit ya kita mendoakan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari Minggu Biasa yang ke-28 ini, kita bersama seluruh gereja merayakan Hari Pangan Sedunia, dan Hari Pangan Sedunia ini bertepatan dengan bulan Misi Gereja, juga bulan Rosario. Jadi kita akan merenungkan tentang Hari Pangan Sedunia ini dan Injil hari ini dalam tiga peristiwa ini. Saudara-saudari yang terkasih, Hari Pangan Sedunia yang kita rayakan pada hari ini, berangkat dari tema Solidaritas Pangan untuk Generasi Bebas Stunting. Hal ini harus kita lihat dalam konteks misi gereja. Dalam kita suci, kita membaca dan merenungkan dengan baik bagaimana Yesus sebelum meninggalkan para muridnya terangkat ke surga, dia bersabda, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil, baptislah mereka dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. dan Yesus menyampaikan bahwa dia akan menyertai mereka sampai ke ujung dunia. Yesus mengutus para muridnya untuk pergi mewartakan Injil. Dan itu adalah juga perutusan bagi kita bersama. Kita diutus oleh Yesus untuk melakukan yang sama dengan cara dan bobot yang berbeda sesuai dengan situasi yang kita hayati sehari-hari. Mungkin kita bertanya para saudara-saudari, mengapa gereja itu harus bermisi? Mengapa kita harus melakukannya? Selain dari apa yang dikatakan oleh Yesus, bermisi itu adalah mewartakan kabar gembira. Sekali lagi, hal ini perlu kita renungkan Bapak Ibu, bermisi itu mewartakan kabar gembira. Kabar gembira itu akan mengembirakan banyak orang, mengembirakan banyak jiwa. Ada orang mengatakan, Romo, jangankan kabar gembira. Kabar yang tidak, kabar yang buruk saja, itu mengembirakan kok Romo. Gosip misalnya kan? Itu kan mengembirakan juga kan Bapak Ibu? Bisa mengembirakan. Tapi itu bukan kabar yang baik. Nah apalagi kabar gembira, itu pasti akan mengembirakan banyak orang, dan menuntun banyak orang untuk mengalami keselamatan. Tapi lebih dari situ Bapak Ibu, Saudara-saudari, mengapa kita harus bermisi? Itu karena misi itu adalah identitas kita sebagai gereja. Maka dalam konsilipatikan kedua, gereja merumuskan dirinya dengan sangat sederhana. Gereja dari dirinya sendiri adalah misioner. Kalau kita sudah kehilangan semangat untuk bermisi, maka kita tidak lagi punya roh atau gairah hidup menggereja. Semua kita, Saudara-saudari, terlepas dari usia status jabatan, kondisi gereja itu adalah misi. Tanpa misi, gereja itu mati atau mandek. Tidak punya roh, tidak punya semangat lagi, tidak punya daya tarik lagi dari orang-orang di sekitar kita. Tanggung jawab kita untuk melahirkan generasi bebas stunting yang kita rayakan hari ini adalah salah satu bagian dari karya misi kita sebagai anggota gereja. Banyak karya-karya yang lain yang dipercayakan kepada kita sebagai anggota gereja. Gereja harus bermisi dalam berbagai bentuk dan bobotnya di dunia ini. Sebagai contoh, Saudara-saudari, banyak biarawan-biarawati itu berkarya di berbagai tempat, mewartakan Injil lewat karya pendidikan, kesehatan, dan karya-karya kemanusiaan yang lain. Bukan hanya biarawan-biarawati, banyak juga awam yang memberikan waktu, tenaga, dan pikiran mereka untuk mewartakan nilai-nilai Injil itu. Banyak awam kita juga yang berdedikasi demi kemanusiaan. Dan menarik sekali para Saudara-saudari, gereja katolik di Indonesia datang mengedepankan misi ini dengan cara yang sangat mengagumkan. Prinsip yang dikedepankan oleh para misionaris awal di gereja kita itu dengan mengedepankan keterlibatan kita sebagai warga gereja yang penuh dan warga masyarakat kita yang penuh. 100% katolik, 100% warga negara Indonesia yang baik. Ini adalah undangan misi yang luar biasa untuk kita semua. Gereja Indonesia masuk dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Mengakar pada budaya masyarakat Indonesia dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu para Saudara-saudari, gereja selalu mengajak kita, mari Bapak Ibu sekalian, partisipasi dalam gereja sepenuhnya dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat sepenuhnya juga. Gereja dan masyarakat itu adalah dua hal yang berbeda, tapi dua wadah yang sama-sama membutuhkan benih-benih iman yang harus ditaburkan di dalamnya. Oleh karena itu para Saudara-saudari umat yang terkasih, bersyukurlah kalau sampai saat ini Anda boleh terpanggil terlibat di tengah gereja dan di tengah masyarakat. Tidak semua orang menanggapi itu, tidak semua orang dapat kesempatan itu. Saya tahu kalau Anda mau terlibat, kalau kita mau terlibat, kita pasti pengorbanan. Mengorbankan banyak hal, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, tapi jangan lupa itu tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Karena kita melakukannya bukan demi kita sendiri, tapi demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Saudara-saudari, jangan takut untuk terlibat, jangan takut untuk melibatkan diri dalam karya gereja maupun karya kemanusiaan di tengah masyarakat. Sekecil apapun, itu bernilai yang sangat berharga bagi Tuhan. Saya yakin tadi Bapak Uskup sudah memberi banyak hal-hal apa yang harus Bapak Ibu buat. Sebenarnya saya tidak perlu kotak banyak ya Bapak Ibu ya. Sudah banyak disampaikan oleh Bapak Uskup dan itulah yang menjadi panggilan kita bersama. Saudara-saudari yang terkasih, tetapi mari kita sadari bahwa apapun karya kita, apapun karya misi Bapak Ibu yang kita lakukan, baik secara personal maupun komunitas, kita harus sadari semua itu harus berangkat dari Ekaristi yang kita rayakan dalam gereja. Itulah yang kita dengarkan dari Injil hari ini. Yesus mengedepankan, memberikan perempamaan yang baik ini. Tuhan adalah pemilik perjamuan kawin itu yang mengundang kita bersama untuk datang dalam perjamuan Ekaristi surgawi itu. Tapi kita adalah hamba-hamba yang dikatakan dalam Injil menolak undangan itu. Dan kalau kita melihat saudara-saudari, alasan para hamba menolak ini sangat masuk akal. Mereka dikatakan karena mereka pergi ke ladangnya, mereka dikatakan pergi mengurus urusan kerjanya. Dan masih banyak hal yang lain. Saya merasa saudara-saudari, undangan Tuhan memang seringkali kalah dengan undangan-undangan yang lain. Undangan arisan, undangan ulang tahun, undangan, dan masih banyak hal yang lain. Mungkin undangan itu menjadi tidak terdengar pekerjaan dan urusan yang lain. Gereja tidak sedang mengajarkan supaya kita mengalahkan semua itu. Tapi gereja ingin melihat supaya kita juga menempatkan prioritas kita untuk menanggapi undangan Tuhan. Undangan Tuhan itu saudara-saudari adalah untuk merayakan Ekaristi bersama dengan Tuhan. Merayakan perjamuan bersama dengan Tuhan. Dan Ekaristi adalah kekayaan gereja kita yang paling utama. Saya yakin Bapak Ibu, kalau undangan kesehatan pasti Anda tak akan mengabaikan, bukan? Kalau dokter sudah menelpon Anda, memberikan tanggal itu, pasti Anda tidak akan mengabaikan. Kalau untuk kesehatan jasmani saja kita setia, maka para saudara-saudari, mari untuk kesehatan spiritual, rohani, itu juga kita harus lebih setia. Tubuh tanpa roh adalah mati. Karena roh itu membadan di dalam tubuh kita. Saudara-saudari yang terkasih, maka gereja tidak akan kehilangan rohnya kalau kita selalu hidup dari semangat Ekaristi. Maka Ekaristi melahirkan misi, misi melahirkan solidaritas. maka cinta Ekaristi akan membuat kita juga cinta untuk bermisi. Itulah yang menjadi panggilan kita bersama. Maka saudara-saudari, mari kita selalu mencintai Ekaristi supaya kita sebagaimana dalam Ekaristi hidup kita diberkati, dipecah-pecah dan dibagikan. Demikian juga hidup kita di tengah masyarakat menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga hari pangan sedunia ini senantiasa melahirkan semangat baru bagi kita untuk berbagi satu sama lain demi menciptakan dan melahirkan generasi yang sehat. baik jasmani maupun rohani. Tuhan memberkati.